Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ketika beberapa bulan lalu saya diundang sama kawan untuk ke rumahnya ada acara kenduri. Yaitu selamentan, tahlilan, meninggal orang tuanya di kampungnya. Nah ketika saya lewat di Baitu Salam, kecamatan Baitu Salam, itu saya melihat ada suatu proyek. Proyek apa? Ini besar sekali proyeknya. Rupanya itu adalah proyek jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan Lampung sampai Aceh. Nah yang saya lihat adalah di ujung, paling ujung dan itu terakhir pintu gerbang tol terakhir Trans Sumatra. Karena itu namanya tol Sibance, Sigli Banda Aceh. Ini baru jadi dan mungkin sudah bisa dilewati sekarang. Nah jalan tol Sibance ini, Sigli Banda Aceh ini, dia tidak melewati jalur yang, jalur Kodima, jalur dulu, jalur tradisional. Itu jalur jalan biasa yang sudah dipakai berpuluh tahun yang apabila kita dari Banda Aceh mau ke Medan, kita akan melewati Lembah Selawah. Sareh, Lembah Selawah. Nah dia tidak melewati situ, dia akan lewat dari Indrapuli, dia ke Janto. Nah yang saya jadi terkesan adalah ketika saya melewati Sareh itu ada gajah. Banyak gajah di situ, bahkan gajah-gajah itu mungkin gajah yang jinak, gajah peliharaan dan juga bukan gajah besar. Itu pada main di pinggir jalan, jadi orang-orang pada ngelempar makanan, ada kacang, ada apa ubi, dimakan sama gajah itu. Teringat-ingat gajah, ini Anda tahukah bagaimana cara menaklukkan gajah? Sebenarnya gajah ini kan, sudah pernah dulu saya cerita tentang kisah gajah yang sangat berkesan. Itu bisa dilihat di belakang saya, di video-video saya sebelumnya tentang kisah gajah yang diceritakan oleh kawan saya. Nah gajah ini, kalau dalam keadaan liar, dia mampu berjalan sehari 40 km. Dan bisa mengumpulkan makanan, melimpah itu karena kekuatan badannya. Dan gajah itu bisa merobohkan pohonan. Di sini banyak cerita tentang kisah gajah yang berkonflik dengan manusia. Karena gajah turun ke kampung dan mengacak-acak kebun, mengacak-acak kebun sawit dan segala macam. Itu gajah dalam keadaan liarnya mampu berjalan 40 km sehari. Tenaganya luar biasa. Taukah Anda bagaimana cara kita menaklukkan gajah? Dulu ada satu kawan saya yang sudah saya cerita, Pak Ribut Agus Ri. Pak Agus ini, dia bilang di kampung aku, kalau sudah musim duren, kalau pagi itu aku suka keluar ke jalan. Jalan yang masih tanah, melihat-lihat di situ ada tai gajah. Untuk apa Pak tai gajah? Nah, kau nggak tahu, di dalam tai gajah itu ada duren yang udah mateng. Saya ketawa lah. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Masalah duren dan gajah. Jadi di dalam, kalau gajah itu kalau dia makan duren, duren kan berduri. Jadi dibungkus sama gajah dengan daun ilalang. Lalu dimakan sama gajah, ditelan. Dan ketika dia, ketika dia gajah itu buang air, buang air besar di jalan-jalan itu, di pinggir jalan, nama juga gajah liar. Di tepi-tepi hutan, itu di dalamnya itu masih, di dalam kotorannya itu yang gede itu ada duren, dan duren itu masih bagus. Dan udah mateng, karena beberapa lama di perut gajah, dikeluarin lagi udah mateng. Dan kalau kita keluarin, itu duren itu bisa dimakan. Dia bilang, karena durennya memang masih utuh. Karena dibungkus pakai daun ilalang masih utuh, dalamnya masih utuh, masih bagus. Kata dia, saya ketawa dengan cerita kawan saya, Pak Agus ini. Jadi gajah ini, kalau menaklukkan gajah, kita bius, kita tembak dengan senjata bius. Lalu setelah itu, kita ikat kaki gajah itu dengan rantai, rantai busi. Lalu kita ikat lagi ke pohon yang besar, ke tiang yang besar itu. Ke pohon besar, yang kira-kira gajah susah untuk, karena kakinya diikat. Nanti ke gajah itu siuman, bangun, obat yusnya habis, pasti dia akan lari. Lalu kita lari, karena kakinya terikat, jatuhlah gajah itu. Lalu dia mencoba lagi, jatuh lagi dia. Karena kakinya diikat pakai tari. Ketika saya di Malaysia, itu saya tengok di kebun binatang juh negara, itu gajah diikat. Kakinya di rantai, di tiang-tiang beton yang besar. Nah ini kita ikat di pohon yang besar. Begitu gajah lari, dia jatuh. Kemudian ketika dia habis tenaga, datenglah pawang gajah itu, dia kasihlah makanan untuk gajah itu. Ketika gajahnya sudah sehat lagi, tenaganya sudah ada, habis makan, dia lari lagi, mencoba lari lagi. Jatuh lagi gajah. Lalu dia coba lagi, jatuh lagi gajah itu. Karena kakinya diikat pakai rantai besi. Lalu ketika itu, dateng lagi pawang yang ngasih makan lagi. Itu kejadian itu dilakukan selama kira-kira dua minggu. Setelah dua minggu, gajah ini akan mencoba untuk lari. Tapi tidak akan bisa mencoba untuk lari lagi. Nah pawang itu akan mengganti rantai besi itu dengan tari plastik aja dia ganti. Lalu tetap diikat ke pohon itu. Apakah gajah akan lari? Tidak, gajah tidak akan lari. Kenapa? Karena gajah sudah punya pengalaman, kalau dia lari, ketika kakinya diikat, dia akan jatuh. Selama dua minggu itu dia lari, dia jatuh terus. Nah ketika gajah itu sudah terpikir, pola pikirnya dia itu tidak akan bisa lari, itu talinya diganti dengan tali rapia, tali plastik. Ketika dia lari, ketika dia mau lari, dia tidak mau lari lagi. Kenapa? Ngapain gue lari? Kata gajah kan. Nanti juga akan ada yang ngasih makan. Akhirnya gajah tidak mau lari lagi. Pasti ada yang ngasih makan. Dan benar. Datang pawang yang ngasih makan. Lalu gajah tidak kemana-mana. Sampai mati pun gajah, dia tidak akan mampu lagi berjalan sejauh 40 km ketika dia liar. Kenapa? Karena pola pikir gajah sudah dibentuk supaya gajah itu merasa bahwa dirinya tidak akan bisa lari lagi. Walaupun sudah diikat dengan tali rapia, bukan tali besi lagi. Nah, begitulah kebanyakan pola pikir kita. Ketika kita merasa kesempatan kita terbatas oleh kemiskinan, kesempatan kita terbatas oleh bentuk tubuh yang cacat. Maka kita akan terikat dengan tali gajah. Dulu ketika saya mau masuk kuliah, kawan-kawan saya berpikir jangan masuk fakultas itu. Kenapa? Itu mah untuk orang-orang kaya aja, kata dia. Saya berpikir, ah apa iya, tes dulu lah. Nggak mau saya, nggak mau dengar omongan dia. Itu saya teringat betul itu ketika saya SMA kelas 3. Saya mau sholat di Nasa, di musholat. Kawan saya bilang jangan masuk fakultas itu. Nanti kamu nggak akan bisa lulus, kata dia. Lulusnya aja nggak bisa. Ternyata saya bisa lulus tuh di universitas negeri. Walaupun di universitas yang jauh dari tempat tinggal saya. Dan bisa lulus, saya melawan rantai gajah pada hari itu. Dan kebanyakan kita ini pikiran kita udah dirantai dengan rantai gajah. Ah, gue akan orang miskin. Nggak mungkin gue bisa kuliah di situ. Gue akan orang miskin. Nggak mungkin gue mampu. Gue akan tubuh gue cacat. Nggak mungkin gue mampu. Waktu saya mau berangkat KKN, satu orang wakil rektor mengumpulkan kami semuanya, mahasiswa. Dia bercerama memberikan apa ya namanya, tausiah. Kalau orang Malaysia bilang coaching. Dia bilang, nanti kita coaching. Dia bilang, apa itu coaching? Saya nggak ngerti. Yang saya ngerti adalah tausiah, pesan-pesan. Sebelum kami berangkat ke KKN, satu minggu dikasih pesan. Atau tiga hari dikasih pesan sama Pak Wakil Rektor. Apa kata beliau. Banyak yang beliau sampaikan. Panjang kali lebar, kali tinggi. Tapi pada intinya beliau bercerita begini. Dulu, ada seorang yang dia datang dari desa. Dan dia nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi dia punya tekad dan semangat yang luar biasa. Kalau kita kan namanya anak muda. Kan ada tuh pepatah Arab. Himmatul... Himmatul Rijal... Himmatul Rijal intiqolul jibal. Semangat seorang pemuda bisa memindahkan sebuah gunung. Orang Arab kalau ngomong berlebihan. Najiruain. Khainul Sinin. Ngeliat sekali, bisa inget bertahun-tahun. Orang Arab tuh. Kalau saya kalau ngeliat sekali, mana bisa. Bisa teringat sejam aja ngeingat. Karena matanya udah rabun. Jadi, dibilangnya sama Pak Wakil Rektor ini. Ada suatu orang pemuda dari desa. Dia datang ke kota di Amerika. Ya, kejadiannya di Amerika. Ketika itu dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dan dia bekerja. Pengen dia menjadi bintang di Hollywood. Bayangin coba cita-citanya jangan tanya itu. Pengen jadi bintang ke Hollywood. Kata Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jangan perhatiin itu rantai gajah. Kita terikat dengan rantai gajah. Nah, waktu itu akhirnya dia nggak bisa langsung. Karena dia pun pendidikan nggak tinggi. Kemudian dia nggak punya koneksi. Dan dia nggak punya modal. Akhirnya dia tinggal di suatu gerasi. Numpang-numpang di gerasi rumah. Di gerasi mobil seorang. Lalu, disitulah dia mulai menggambar. Ketika dia lagi menggambar-gambar, dia lihat di tempat gerasi itu banyak banget tikus. Banyak banget tikus. Timbullah inspirasi dia untuk membuat suatu kartun. Sehingga jadilah kartun itu yang kita kenal sekarang dengan Mickey Mouse. Begitulah Pak Wakil Rektor bilang sama saya. Waktu bersama kami semua mahasiswa. Untuk itu, akhirnya kita apa? Yang kebiasaan kita sekarang apa? Kita terikat oleh rantai gajah. Kalau kita lihat ya. Kalau sekarang dulu ada satu kenalan. Ada satu kenalan TKI. Dia berangkat ke Saudi Arabia dalam keadaan yang ingin mencari pekerjaan. Tapi berapa tahun kemudian dia sudah menjadi youtuber terkenal. Dan dia sudah mempunyai triple umroh. Nah itulah dia tidak mengikat dirinya dengan rantai gajah. Kalau kita ikat diri kita, pikiran kita diikat dengan rantai gajah. Maka kita nggak akan bisa maju-maju ke depan-depan. Walaupun tali plastik yang mengikat kita. Kita nggak akan bisa melangkah selanjutnya. Itulah Belanda membuat kita seperti itu. Kita diikat dengan rantai. Walaupun nanti rantainya bukan rantai besi lagi. Tapi rantai dari plastik. Kita menganggap alah. Yang pentingkan hidup kita dapat gaji tiap bulan. Aman udah. Begitu. Kalau tidak ada Bung Karno waktu itu yang mencetuskan untuk kemerdekaan. Bung Hatta, Bung Sakrir, dan Haji Agus Salim, dan seterusnya pahlawan-pahlawan nasional. Kita tetap aja dikungkung oleh Belanda. Mana bisa senjata Belanda Meriam melawan bambu runcing. Maka ketika kemarin saya melihat ada rumpun bambu. Pohon bambu saya latihkan aja. Dulu orang berjuang. Begitulah ya. Bambu runcing melawan senjata Belanda. Itu pakai strategi mana juga. Kagak bakalan bisa menang. Tapi dengan berkat rahmat Allah. Dan tekat yang kuat. Tekat yang luhur. Maka di dalam pembukaan undang-undang dasar 45. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya bayar kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalau seandainya kita terikat oleh Ramte Gajah Belanda. Kita gak akan bisa merdeka. General Sudirman berbulan-bulan itu berjuang. Bung Karno berjuang. Muhammad Rum berjuang. Diplomasi Bung Kata berjuang. Semua bangsa Indonesia berjuang pada saat itu. Bahkan Raja-Raja juga. Dari zaman Sultan Iskandar Muda. Dari zaman siapa itu yang di daerah timur itu. Semua dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia. Kalau pada hari itu pikirannya terikat. Para pemuda itu terikat dengan Rante Gajah. Yang dibuat oleh Belanda. Alah lu kan bangsa bodoh. Lu kan bangsa sekolah juga gak tinggi. Lu kan bangsa inlander. Begitulah. Belanda kan suka ngomong gitu. Susah kita mau jadi merdeka. Alhamdulillah pada saat itu. Kita terlepas dari kemerdekaan dengan berkat rahmat Allah. Eh dari penjajangan dengan berkat rahmat Allah. Dan juga dengan keinginan yang luhur bayangin. Bambu runcing. Belawan beranda. Yang punya tank. Yang punya senjata lengkap. Aduh. Bagaimana juga pikiran kita. Sudah susah untuk menang. Setelah kita akhirnya terlepas dari Rante Gajah Belanda. Sehingga kita bisa merdeka dengan segala perjuangan. Sampai saat ini. Allah SWT. Mabarik ala Sayyidina Muhammad. Inilah Rantai Gajah dan Kisah Gajah. Di dalam Al-Quran juga kan ada disebut tuh. Ketika Allah menceritakan tentang Gajah. Tentang Gajah juga tuh. Allah SWT. Mabarik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.